Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menikmati sekali kemudian Mas Umar tentang kuantum ekonomi ini. Tentang government, kemudian dengan ada yang di sektor maya, pasar modal, kemudian beberapa indikator lain yang sudah optimisik. Tadi kata kuncinya bahwa sektor real misalnya pertumbuhan kredit itu minus berapa tadi? 3 persen ya? 3,5 persen. 1,35 persen. Dan beberapa hal yang belum ini. Termasuk tadi disitir tentang korupsi bantuan sosial. Mengerikan sekali karena 10 ribu per paket. lalu keterangan dari KPK bahkan yang sampai ke penerima bantuan sosial itu hanya 200 ribu. Jadi ada 100 ribu sebenarnya yang hilang. Itu entah ada hitungan-hitungan yang mengatakan bahwa kalau itu bantuan sosial itu sudah dan korupsi tidak terlacak. Itu katanya yang akan memperoleh transitingnya itu 1 triliunan lebih. Mengerikan sekali. Itulah sektor real. Dan itulah produk demokrasi. Jadi kalau saya punya format karena diminta ekonomi politik maka apa hubungannya antara ekonomi dengan variable non-ekonomi khususnya politik bahkan ada sosial. Yaitu demokrasi kuncinya. Jadi demokrasi ini kalau berkembang dalam abad modern ini kan sudah kira-kira 4 abad. itu adalah yang telah matang apakah itu Eropa Utara Eropa Barat mungkin juga Amerika itu kan antara demokrasi dan kesejahteraan. Itu sudah terjadi relasi. Sudah terjadi relasi baik yang kuantum maupun yang real. Tetapi ada intervening variable yang disebut itu namanya supremasi hukum. Jadi kalau demokrasi dengan kesejahteraan di negara-negara berkembang belum menjadi relasi yang positif itu ada masalah. Yaitu bukan hanya nanti di proses demokrasinya tetapi juga di penegakan hukum. Jadi kata seorang entertainer mensos itu koruptor walaupun belum harus dibuktikan di pengadilan. Tapi yang tidak tertangkap itu belum jadi koruptor. Kita tidak tahu ada berapa banyak koruptor-koruptor lain yang belum kita namakan koruptor karena belum tertangkap. itu adalah problem hukum kita. Jadi kemudian begini demokrasi itu yang kita anut sekarang kan demokrasi bebas, demokrasi liberal yang presidensial. Kita sebenarnya sudah punya pengalaman demokrasi bebas yang parlementer itu tahun 50-an. Dan itu Indonesia sudah punya pengalaman sekitar 9 tahunan yang stabilitas politiknya sangat instabil. Jadi kabinet jatuh bangun sekitar 1 tahun. Dan karena juga anggaran terbatas maka sejateraan itu masih rendah. Kemudian kita punya pengalaman masa otoritarian. Ada 2 otoritarian tahun 60 dan tahunnya Ordo Baru 30 tahunan Soeharto. Nah yang 60 yang Soekarno kita tahu positifnya adalah membangun nasionalisme. Rasa nasionalisme saya juga merasa waktu SD itu terbangun waktu itu. Tapi dari sisi ekonomi menurut Benjamit Higin itu negara yang salah satu negara termiskin di dunia tahun 60-an itu. Zaman Soeharto otoritarian Zaman Soeharto dengan segala represi politik dan tingkat kejahteraan ekonominya dan kemerataannya terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan karena saya mengintroduksi tentang ekonomi konstitusi yang paling mendekati pelaksanaan konstitusi di bidang ekonomi di Zaman Soeharto. Cuman dia dibangun secara otoritarian yaitu dengan Golkar yang menjadi partai pemenang yang dipastikan kemudian ada birokrasi yang menjamin keterpilihannya Golkar. Jadi memang demokrasi politik dikorbankan. demokrasi bebas ala presidensial itu kita sedang mengalami sekitar 20 tahun. Sistinya 16 tahun karena baru 2004 sebenarnya. Secara demokrasi langsung dan tilkada langsung. Kita tahu problem utama demokrasi di samping tahun 50-an yang sudah dialami dan banyak menjaga adalah instability politik. Yang sulit sekali mengambil sebuah proses pengelolaan konflik manajemen konflik yang efektif. Jadi mengapa reformasi ini kalau tahun 98 itu adalah seperti kemulihannya itu kayak lambang naiki. Jadi dulu yang rata-rata 7-8% zaman Soeharto kita hanya mengalami sekitar 5% lebih atau 6% kurang rata-rata tidak pernah mencapai 7%. Artinya kalau ada kurva itu naiki dan tidak pernah mencapai yang 7% zaman Soeharto. Faktornya karena demokrasi kita masih dalam teorinya disebut transisional demokrasi atau belum terkonsolidasi. Salah satunya juga adalah supremasi cukup belum tegak. Nah tadi itulah saya ingin memulai kalau prospek 2021 dalam prospek ekonomi politik kita mengalami pandemi dan menurut The Intelligence Unit of Economics Kita mengalami defisit demokrasi penurunan indeks demokrasi sejak 2015 saya punya sayang saya tidak punya share tapi saya kira sudah dibaca banyak pihak kita mengalami satu indeks demokrasi yang turun drastis sejak 2015 terus dan menaik dikit menaik dikit terakhir ini itu karena internal invariable-nya adalah supremasi hukum jadi demokrasi yang berjalan belum bisa mengagregasi penanganan konflik secara damai bahkan sekarang penanganan keterbelahan bangsa menjadi sangat crucial karena entah sampai kapan dualitas politik ini dan ini mempengaruhi terhadap ekonomi antara lain betapa sulit PSBB diputuskan awal-awal Maret April itu karena terjadi dialog yang sangat keras antara pusat dan daerah kemudian salah satu orang penting di pusat itu mengintervensi Pemda misalnya belum Kementer Perhubungan dengan orang yang sama intervensi dan lain sebagainya padahal menurut data waktu itu lagi baik yang dilakukan sebuah pemerintah daerah nah jadi nah kalau yang mengkhawatirkan tadi malam saya kebetulan memberi kata pengantar sebuah buku buku yang terbit 2011 dan diterbitkan oleh 10 bahasa di Amerika di bahasa Inggris kan baru 2020 dan di bahasa Indonesia kan baru 2020 kalau ini apakah ini sebuah thread kalau pengelolaan demokrasi dan supermasi hukum tidak bisa ditangani dengan baik maka trendnya di berbagai negara adalah akan mengalami apa yang disebut dengan kapitalisme totaliter karena hukum tidak baik jadi ini mungkin agak sedikit anti-klimat dari Pak Umar yang optimistik tadi ya karena kemudian 2020 kita tahu bahwa resesi year to year 2% dalam hitungan kami bahwa nanti recovery ekonomi 2021 kira-kira sekitar 2% kalau Bank Indonesia kan 4-5% World Bank kemarin baru mengoreksi 2,5% kira-kira begitu jadi ini yang dikhawatirkan karena hitungan kami sampai 2030 itu hanya sampai 3%, 3,5% jadi kalau 98 ini kemudian ada chip kayak lambang naiki menjadi hanya rata-rata 5% setelah pandemi itu bisa hanya 3% rata-rata problem yang kami gambarkan sebagai problem ekonomi politik yaitu demokrasi yang kurang berhasil menangani agregasi politik konflik politik dan kemudian masalah krusialnya adalah di penegakan hukum saya sedikit lagi jadi dengan demikian bahwa problem pasca pandemi yang kemudian kita pertanyakan dalam perspektif ekonomi politik bahwa politik kita kalau lebih diberhas sudah menjadi satu pur nasional bahwa itu high cost of politics dimana ada politik transaksi politik dan sebagainya yang hampir-hampir orang pesimis bagaimana lingkaran setan ini yang menghasilkan elit-elit politik yang tidak berkualitas menghasilkan kemudian menteri yang kena tangkap tangan KPK akan berapa lama lagi kan lempong itu itu yang tertangkap yang belum tertangkap kan kita tidak tahu berapa banyak jadi kuncinya menurut saya dalam perspektif ekonomi politik adalah bagaimana menyingkatkan proses transisi demokrasi ini dengan yang paling pertama karena ini pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang berkualitas kalau Klaus Schrepp sebagai chairman dari World Economic Forum yang Februari nanti akan konferensinya di sana di Swiss sana itu kan resepnya great resep untuk dunia karena dunia dengan globalisasi ini sangat tidak adil tidak inklusif dan merusak lingkungan saya kira Indonesia bukan kekecualian saya kira tapi faktor paling dasar adalah politik dulu jadi politik yang menciptakan sebuah elite yang sedemikian pertumbuhan ekonomi ini lebih menghasilkan sebuah ketimpangan yang sangat buruk dan menciptakan oligarti sehingga sulit sekali memecahkan masalah ketimpangan nah dengan demikian maka kuncinya menurut saya dalam ekonomi politik adalah kita punya sistem politik yang harus direvisi nampakkah nah ini pertanyaan di kalangan para politik yang yang tidak terbuka ya kembali ke sila keempat Pancasila yang lebih adab dengan perwakilan MR atau setidak-tidaknya direvisi dalam cara pedek tidak membiarkan sebuah sistem politik yang high cost politik yang politik uang dan transaksi politik yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tidak recover ke jalur yang setidaknya 7% di masa datang jadi 2021 saya kira juga kalau memang para elit negara ini sadar bahwa yang yang dipertaruhkan nasibnya 40% masyarakat terbawa yaitu merevisi sistem politik ini sehingga kondusif terhadap pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi serta peradaban secara keseluruhan Indonesia lebih bermertabat di tingkat rakyat dan dunia terima kasih Mas Hidayat dan Bapak-Bapak sekalian Terima kasih Prof. Didin menarik sekali dan saya sangat senang sekali ini flow-nya bagus sekali tadi Pak Umar menyampaikan bagaimana kondisi makro dan kemudian Prof. Didin menyampaikan lebih detail lagi ada persyaratan kalau seandainya kita ingin pulih tadi pertama adalah demokrasi yang semakin matang dan ujung-ujungnya ini adalah law enforcement ya Prof penegakan hukum nah ini saya tertarik sekali karena di berbagai media ada wacana yang saat ini menguat yaitu tentang rekonsiliasi dan menurut saya kelihatannya kata kunci rekonsiliasinya sebetulnya yang Prof sampaikan penegakan hukum jadi kalau hukumnya lurus begitu saya pikir tidak perlu rekonsiliasi itu diartikan dengan mengajak kelompok-kelompok yang berbeda masuk ke dalam pemerintahan begitu cukup saja penegakan hukum yang lurus begitu sehingga akhirnya kita punya aturan main yang jelas dan menurut saya ini menarik sekali saya menikmati yang Prof sampaikan bahwa jangan lupa meskipun tadi Pak Umar bicara indikator mayanya sudah membaik kita ingin men-translisi men-channeling ke indikator ini ada permasalahan ketimpangan juga yang sebetulnya terjadi di sektor real ini dan solusinya adalah bagaimana kita mulai memikirkan bagaimana sebuah proses demokrasi menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas di semua lini baik itu di level pemerintah daerah pemerintah pusat di kementerian dan sebagainya sehingga kita punya public policy yang berkualitas menurut saya ini kontribusi yang menarik sekali tetapi Prof begini pertanyaan saya kalau kita ingin mengubah sistem ekonomi sistem demokrasi yang sekarang sudah sangat terbuka dimana kita semua pemilihan adalah langsung dan kita tahu pemilihan langsung ini kan membutuhkan modal yang besar saya pernah ikut kajian KPK bahwa awal korupsi yang sistemis itu sebetulnya dimulai dari sebelum pejabat politik itu terpilih yaitu dalam proses kampanyenya nah ini kan seperti telur dan ayam kalau kita ingin demokrasinya matang kita ingin terbuka ingin pemilihan bebas dalam proses pemilihan bebas itu ada virus-virus yang menjangkiti yaitu politik uang yang Prof sampaikan tadi yang akhirnya mengakibatkan bukan lagi yang berkualitas yang menang tetapi yang punya jaringan yang punya kekuasaan dan uang begitu Prof nah ini bagaimana Prof memutuskan mata rantai ini supaya kita ini nggak jadi telur sama ayam Prof ya sebenarnya gini yang dimaksud rekonsiliasi dan kemudian kesepak konsensus antar partai besar sebelum pemilu 2019 itu sudah ada saya dengar dari Ketua MPR dari LIT-LIT politik bahwa akan ada kecenderungan untuk kembali ke sistem GBHF jadi ada long term planning tapi kemudian juga akan ada konsensus waktu itu untuk merevisi undang-undang politik tapi mengapa begitu mendekat pemilu konsensus itu buyar semua semua orang pasang posisi untuk memenangkan at all cost kemenangan pemilu 2019 akhirnya hasilnya kayak sekarang saya ingin tambahkan lebih tajam ada tulisan Dede kemarin di Pompas itu yang lebih mengerikan adalah karena menurut kualitatif modeling bahwa yang terjadi pemulihan nanti itu adalah kak ship dengan data-data di BI dan diperbankan bahwa yang mengakumulasi yang menabung lebih banyak itu menengah ke atas sekarang yang di bawah itu habis tabungan bahan sos dikorupsi dan mereka terkapar jadi akan terjadi sebuah ketimpangan yang makin buruk yang menurut Oxfam maupun Credit Suisse 4 orang terkaya sama dengan 100 juta 1% sama dengan 46,6% 10% yang paling atas adalah sama dengan 75,3% PDB ini akan semakin memburuk oleh karena itu saya kira konsensus antar parpol ini sangat penting rekonsiliasi agar sudah lah di era pandemi ini waktunya yang yaitu bagaimana mengakhiri satu politik yang sangat mahal kemudian ada transaksi politik politik uang sebelum bahkan terpilih mahar itu semua partai melakukannya jadi untuk jadi presiden harus sekian ke partai itu sudah rahasia umum kalau presiden triliun gubernur ada yang triliun bupati ratusan M wali kota sampai desa itu ada yang M desa itu ada yang satu setengah M rata-rata dan 3M jadi ini harus diakhiri karena ini dampaknya terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai nanti kalaupun nanti pertumbuhan itu jalan terjadi apa namanya ya pertumbuhan ekonomi terjadi bisa saja karena dipaksakan dengan investasi yang omnibus tapi kemudian tidak terkait dengan pengecahan masalah sektor real kesempatan kerja kemudian ketimpangan dan sebagainya dan nanti akhirnya hukum yang dikorbankan karena kemudian untuk menangani protes jadi pertumbuhan ekonomi bisa saja 5% kembali tapi ini dunia real politik ekonomi sosial tidak tertangani maka terjadi hukum untuk menangani protes ini saya kira tidak ideal tidak ideal menurut saya di era pandemi ini ada kesempatan untuk memperbaikinya terima kasih banyak lagi banyak lagi konten narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradable dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti facebook dan twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam